Halo teman-teman balik lagi kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team ya teman-teman kita main Japan South American Cup ya kita lihat ini sekalian kita coba Rafael teman-teman ya kita coba Rafael ya ini tim yang gua pakai ya ini alternatif kedua sebenarnya sih jadi sebenarnya tim pertamanya tuh yang ini nih nih ya cuman karena kita mau tes ini juga oke teman-teman jadi gua putuskan pakai yang ini ya buat teman-teman yang nanya limit breaknya siapa ini ini arah file ya gua limit break balance temen-temen dribble passing tackle intercept speed teknik ya eh kita cari ya teman-teman yang belum subscribe channel gua jangan lupa subscribe kalau teman-teman kemasukan temen-teman boleh tulis di kolom komentar oke ada Suri Mike ada siapa namanya tuh eh dosanko shoot nih Aduh lupa gua namanya Kaz Oda ya Oda ya Oda Oda Oke dia pakai Oda keepernya care ini kayaknya pemain lama ya pemain lama jadi bisa dilihat teman-teman kalau pemain baru itu ya beberapa doang kemarin yang skill S nya itu skillnya itu S berapa gitu S9 misalkan itu cuma beberapa pemain kalau yang pemain baru juga udah gitu isinya orang-orang yang pemainnya rata-rata baru semua Oke tuh ya di cup ini shoot 23.000 meskipun nggak ada shoot mungkin nanti ada shoot passing one two dribble wuhh passingnya 23.000 cuy biasa sempurna sempurna Hai segitih chance make dah bisa Hai bau ya sekiru jahre terpaksa ini kayaknya bisa aduh aduh mati 31.000 lumayan untuk ukuran apa namanya ukuran pemain petik jepang ya ikat ini kalau juga baru lebih gak beda jauh cuman momentumnya kalau stamina nya lebih kecil nanti kita lihat defense nya Rafael ya kalau ketemu momentumnya kalau dia gak ganti keeper ya gue mau masukin Napoleon oke mentah sayang banget temen-temen gue gak punya juga baru udah lama gak dapet juga baru ya kemarin SDF juga gak dapet juga juga merah ya padahal gue kepengen juga merah ya oke oda uh lumayan shoot 24.000 masih 18.000 18.000 oke lumayan untuk ukuran pemain peti ya mungkin karena ini di cup berarti ya dikurangin aja 2.000 lah ya dikurangin 2.000 atau gak 4.000 oke baru liat ya nih masingin uh kusaha bosanko shoot waduh critical leho ga shoot ya yos koi mw sorry bos genzo gua lebih sadis kalau mitzo bisa 38.000 ya teman-teman ya aduh aduh kenapa igawa yang dapet sialan kejar lagi kejar lagi igawa oke dapet profile intercept 23.000 lumayan teman-teman tackle 21.000 dan ada inside master ya igawa 31.000 galvan pelengkap aja camina masih banyak harusnya sih kena block temen-temen yang punya Roberto ini cupnya Roberto sih kalau menurut gue ya cupnya Roberto gila gede banget cuy Roberto cuy entah Roberto merah Roberto biru atau enggak Roberto yang warna hijau yang baru 37.000 30.000 cuy oke lanjutin aku memindu usaha makas tidak buah sama kena su wam た benar 34.000 kalau disitu enggak jempol nih cobalah kita sip kalau syuknya dia yang satu lagi yang jaseles momentum jarak jauh itu mungkin bisa masuk kayaknya enggak masuk tapi menang elemen sih warna biru masuk masuk ya buat teman-teman yang enggak punya dia suara hijau jangan berkecil hati ya dia siang biru ini juga bagus jadi buat teman-teman yang tanya kalau untuk awal sekarang akun reload atau akun baru itu apa sih yang dikejar sebenarnya pemain atau tim skill yang paling utama dikejar itu namanya tim skill teman-teman ya urusan pemain itu menyusul itu kalau menurut gua ya karena tim skill lebih penting daripada pemain untuk sekarang jadi kalau pemainnya pemain lama tapi tim skillnya bagus itu udah ngangkat juga kalau ada yang sudah bisa dikejar itu aku akan suka apa-apa ya aku akan keговar lain aja aku aku kamu kamu udah ngon sudah kita geser ya meskipun ini cupnya cupnya japan sama latin ya gak ngaruh ya teman-teman ya ke napoleon ini ya tetap 30.000 tetap minimal-minimal itu 29.000 lah apalagi ketemukan selesai udah dua pasuk jalan ya teman-teman gue main-main jadi besok gue bakal ngasih giveaway-nya akun giveaway-nya jadi teman-teman pantengin terus ya kemungkinan sore sore baru gue milis video siapa pemenang akun giveaway jadi buat teman-teman yang belum like yang belum share yang belum komen yang belum subscribe apa lagi ya cepetan ya siapa tau akun itu sebenarnya jatuh ke teman-teman memang karena teman-teman gak subscribe gak like gak komen gak share ya ya gak bisa dapet ya mau dikata apa karena lumayan teman-teman ya karena lumayan terakhir gue gacha sih tetap seserbzong aja bener itu gak dapet Michael sama Rafael tapi buat basah sama diasnya itu numpuk beneran deh buat basah sama diasnya numpuk jadi itu jadi nanti buat bond buat bond bond break ya buat basah bisa di bond break sama dias baru kayak dias ini dias biru ya STF selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ticken обяз patrons 성ai senten not rapat teman-mati menikmati members selamat menikmati se kita lihat Ken Soaika masih sakti enggak Ken Soaika di memang dewa aranji teman-teman Wah kritikal deh sialan deh boleh-boleh boleh ya udah makan di Napoleon nggak bisa ternyata teman-teman Aduh udah bodohnya kami enggak cukup ya enak aja enak aja ya eh ya Oh nge-shoot tantangin deh buset buset kena intercept cuy ini kasih Napoleon deh kita shoot tetap ini gua harus kejerkor teman-teman supaya skornya tinggi jadi kita paksa jebolin sebanyak mungkin 30.000 ke ijo jadi bayangin tambah 14% ke merah apalagi Ken 30.000 tambah 14% itu tambah 3.700an ya tuh 33.000 cuy tanpa buff udah kayak setara sama busnya Jepang sama latin tapi rata-rata di cup ini memang pada pakenya es padas ya teman-teman ya itu buat yang punya sih ya es padas baru itu kerasnya bukan main sumpah ya jadi kita tinggal tunggu Salinas di step up Brazil nanti banner Brazil yang baru teman-teman Salinas Rising Sun ya dan gua yakin Salinas Rising Sun juga nggak salah gila dibanding es padas muller mah nggak usah ditanya kalau muller mah udah pasti Dewa ya kan dan satu yang gua penasaran sebenernya apa namanya gua berharap keeper Argentina teman-teman galtoni ya tidaknya lumayan ya untuk super sub super sub lumayan ya untuk pemain latin si perlatin selesai 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 oke kita shoot nggak bisa usut soalnya wuuh rainbow udah oke segini video teman-teman kali ini sekaligus review rapahal ya jangan lupa subscribe teman-teman yang belum subscribe kalau temen-temen mau masukkan temen-temen boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video